Intro Taukah Anda, hingga kini sarang burung walet masih banyak dibudidayakan? Sarang burung walet terkenal sebagai salah satu makanan yang memiliki nilai gisi tinggi. Menurut konsep makanan China, sarang burung walet berfungsi untuk mendongkrak stamina, mengobati berbagai macam penyakit, hingga mencegah penuaan. Tak heran jika kemudian sarang burung walet dijual dengan harga cukup mahal di Indonesia. Sarang burung walet terbuat dari air liur burung walet dan biasanya dibuat di alam liar seperti di gua atau tebing yang cukup sulit dijangkau oleh manusia. Meski demikian, ada pula beberapa peternak sarang burung walet yang berupaya untuk membudidayakan sarang burung walet secara rumahan agar lebih mudah dipanen dan diperjual belikan. Dikutip dari MSN, sarang burung walet selain memiliki rasa yang enak juga kaya akan kandungan protein, antioksidan tinggi, kalsium, dan kolagen. Sarang burung walet juga diketahui mengandung 6 mineral penting seperti kalsium, kalium, zat besi, fosfor, dan natrium. Sarang burung walet dapat diolah menjadi berbagai macam produk, mulai produk olahan sup sarang burung walet hingga kosmetik seperti krim burung walet yang diklaim bermanfaat untuk kecantikan. Sarang burung walet dijual dengan harga yang bervariasi tergantung dari jenisnya. Ada yang dijual dalam bentuk mangkok, sudut, patahan, hingga campuran dari ketiganya. Pada tahun 2020, harga sarang burung walet sudut 1 kg terbilang naik dari kisaran 14 jutaan hingga 16 jutaan dan pada tahun 2020 mencapai angka 17 juta rupiah. Selain itu, jenis sarang burung walet lainnya seperti patahan juga mengalami kenaikan harga sebesar 1 juta per kilogramnya. Pada tahun 2021, harga sarang burung walet juga kembali mengalami kenaikan dari tahun 2020. Misalnya sarang burung walet patahan 100 gram yang tadinya dipatok kisaran 1,8 jutaan, kini melambung hingga 2,5 juta rupiah. Demikian pula, untuk sarang burung walet mangkok bersih 1 kg yang sebelumnya dijual 25 juta, sekarang harganya tembus 20 juta rupiah. Jika ingin alternatif yang lebih murah, Anda juga bisa mencoba sarang burung walet hancuran yang per gramnya dipatok mulai Rp 7.500 di marketplace. Harga yang berlaku di setiap kota bisa berbeda-beda dan berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, untuk Anda yang penasaran bagaimana cara melakukan budidaya burung walet, mari simak ulasan berikut ini. Ketika melakukan budidaya walet, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan tempat mereka untuk membuat sarangnya. Siapapun bisa melakukan budidaya burung walet di area khusus seperti gedung tua yang tidak terpakai atau rumah khusus untuk burung walet membuat sarangnya di sana. Usahakan untuk membuat tempat semirip mungkin dengan habitat asli mereka. Prinsip untuk membuat rumah walet ataupun gedung walet itu sama yaitu dengan memastikan tempat tersebut hanya memiliki satu pintu untuk keluar masuk udara agar sirkulasi oksigen lancar, kondisi ruangan yang dingin, lembab, serta minim pencahayaan. Pastikan tempat budidayanya jauh dari kebisingan karena burung walet tidak menyukai keramaian. Cara lainnya untuk membuat burung walet betah dan tidak pergi mencari sarang lain adalah dengan membangun kandang dekat dengan sumber pakan alami seperti sawah dan pinggiran aliran sungai. Setelah habitat buatan selesai dibuat, Anda bisa langsung mengundang burung walet agar datang ke tempat yang telah dibuat. Cara paling mudah agar burung walet cepat besaran adalah menggunakan rekaman suara burung walet yang ditempatkan dalam rumah buatan. Tujuan memperdengarkan suara burung walet adalah untuk memberi kesan bahwa tempat tersebut adalah habitat asli mereka. Lalu bisa juga dengan mencampurkan air liur dan kotoran burung walet lalu menempelkannya di seluruh dinding ruangan. Apabila sudah mendapatkan burung walet yang datang ke tempat yang telah disediakan, maka perawatannya akan cenderung lebih mudah. Hal ini dikarenakan burung walet bisa mencari makannya sendiri. Burung walet bisa membangun sarangnya kapan saja asalkan syarat lingkungan telah memenuhi seperti suhu dan kelembaban iklim yang tepat. Selain itu, pasokan makanan juga harus memenuhi supaya air liur burung walet bahan utama pembuatan sarang melimpah dan menghasilkan sarang yang tebal dan berkualitas. Burung walet akan menjadi dewasa dalam waktu 4 tahun. Setelah dewasa, mereka akan berkembang biak dan membangun sarang lagi untuk menampung telur. Sarang inilah yang menjadi sasaran utama bagi peternak burung walet. Cara memanen sarang burung walet harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah burung walet keluar dari rumahnya. Idealnya, waktu untuk memanen sarang burung walet yaitu 2 hingga 3 bulan. Tergantung dari berapa banyak sarang yang sudah dihasilkan dan perkembang biakan burung waletnya. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang harus diperhatikan untuk mengambil sarangnya. Yang pertama, Anda bisa mengambil sarang setelah burung walet selesai bertelur dan menetaskan anaknya. Namun, cara panen ini membuat kualitas sarang burung walet tidak terlalu bagus. Akan tetapi, cara ini dapat membuat walet bisa berkembang biak dengan cepat sehingga mampu meningkatkan populasi mereka. Selanjutnya, dapat mengambilnya setelah telur diletakkan ke dalam sarang. Cara ini akan membuat kualitas sarang yang bagus dan tebal. Tetapi dengan begitu, burung walet tidak bisa menetaskan telurnya. Cara yang terakhir, yakni dengan memanen sarang tersebut sebelum burung walet bertelur. Kelebihan cara ini, yakni kualitas sarang bagus dan produksinya banyak. Namun, tidak ada peremajaan dan dalam jangka panjang, kualitas sarang akan menurun karena menipisnya air liur burung walet. Cara mencuci sarang burung walet tidak seperti mencuci sangkar burung. Perlu diketahui bahwa burung walet dapat mengenali bau kotoran mereka sendiri. Karena itu, cukup dengan membersihkan setengah kotorannya saja, lalu setengahnya lagi tetap dibiarkan berada di dalam sarang buatan agar tidak merubah ciri khas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!